Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore ini, buat kehadiranmu di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa engkau punya kasih yang melebih segalanya buat hidup kami. Kami tahu ketika kami disertai Tuhan yang punya kasih melebih segalanya, maka kami tidak akan pernah takut menjalani apapun setiap tantangan dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap anak-anakmu yang datang ke tempat ini, mereka punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Mereka tahu bahwa tujuan hidup mereka hidup adalah Kristus. Itu sebabnya Bapak kalau sebentar hambamu akan menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru. Semangat yang baru, pengharapan yang baru bersama Tuhan. Amin. Yang melalu, biarlah berlalu. Hari ini kita percaya di awal tahun 2024. Kita tetap berjalan dengan kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Jadi bukan ngomong lagi, bu. Hutang saya masih besar. Tidak apa-apa. Hutang besar, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Yang pasti di tengah tantangan, di tengah badai. Dia tetap pelihara saudara dan saya. Sampai pada akhirnya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Bisa sharing firman di tempat ini. Terima kasih lewat Bu Lili. Saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini tadi. Kurang lebih empat jam setengah. Bu Lili sempat dredek-dredek. Pikirnya nanti waduh terlambat. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kita percaya bahwa hari ini adalah bagaimana saudara dan saya menikmati kasih Tuhan. Yang kita rasakan walaupun mungkin saudara bilang ini. Ibu kehidupan saya sampai di awal tahun ini semuanya tidak jadi baik. Malah bu tambah parah, tambah buruk. Mungkin saudara sudah kenal saya lewat Youtube. Saya Ibu Lili, saudara pasti sudah kenal saya. Suara saya begitu keras. Kalau saya lagi jalan ke mana? Ke bandara? Ke kota-kota mana? Orang kalau dengar suara saya mereka bisa tahu. Ini pasti Bu Lili karena suaranya keweras. Suaranya kas. Saya kalau ngomong memang volumenya tidak bisa dikecil. Makanya kalau nanti saya dari sini lihat ibu-ibu atau bapak yang ketiduran itu kelewatan. Jangan di sini tidur dalam urapan. Saudara datang ke tempat ini. Saudara kepingin ketemu satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Melalui kasihnya saudara dan saya hidup sampai hari ini dalam anugerahnya. Kita percaya hari ini kasihnya saya diberi tema kasihnya menghidupkan kita semua. Saya pernah dengar satu kesaksian. Makanya hidup ini tidak perlu takut saudara. Kita ini hidup memang tidak bisa apa-apa. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita ini cuma debu yang pada akhirnya kembali menjadi debu. Kalau jemaat saya bilang gini, Bu Eli saya ini dihina sama ipar saya yang kaya Bu Eli. Sementara saya rumahnya miskin Bu Eli. Jadi rumah RSS sangat sederhana, selonjor saja susah. Bu Eli tiap hari cacian, makian, penghinaan. Saya cuma ngomong gini Bu, tenang saja. Yang menghina ibu kaya raya itu cuma di dunia. Tapi senyatanya kaya pun matinya juga jadi debu. Kita mau dihina debu, menghina debu. Sesama debu tidak boleh saling mendahului. Emang konglomerat kaya raya kalau mati bisa berubah? Bisa enggak orang kaya visanya diperpanjang hidup di dunia. Yang kaya raya lebih panjang umurnya. Enggak kan? Pada kenyataannya orang kaya raya yang stres setiap hari hidupnya lebih pendek. Saudara yang hari ini mungkin hidup sederhana dengan kasih Kristus. Walaupun rumahnya pas-pasan, hidupnya enggak makan stik. Tahu, tempe, sayur, sehat. Hidup suka cita, bau bantal sebentar. Makan tempe kaya makan stik. Sementara yang kaya cari uang pusing tujuh keliling, hutangnya banyak, rumahnya mewah, tapi semua disekolahkan. Coba kaya mana? Yang kaya rumahnya mewah, mobilnya mewah, bukan hak milik. Semua milik bank. Sementara saudara rumah RSSSS, tapi sudah dibayar lunas. Kira-kira kalau saudara tidur sama yang sekolah di bank tiap bulan, bunga, bunga, buka mata bunga, hitung bunga, 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 putus tetap jantungnya. Jujur, kalau kita enggak punya damainya Kristus, enggak mungkin tidur bisa enak. Saya ngalami badai hampir 14 tahun, tapi sejak saya mengenal Kristus, saya menikmati kasihnya, saya bukan menikmati masalah, saya bisa tidur ngorok-ngorok tiap hari. Makan bakso tiap hari, rasanya hau cek saudara. Daripada yang hidupnya hari ini mewah-mewah, makan nikmat, tapi ingat bunga, ingat bayar utang. Jujur, kalau kita enggak punya kasih Kristus, enggak ada orang yang kuat saudara. Saya mungkin saudara sudah tahu, saya ngalami proses sampai dapur apinya besar, baru saya jadi hamba Tuhan. Dulu Bu Elia apa? Saya sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara yang enggak jelas tujuan hidupnya. Tapi karena Tuhan sayang buat hidup saya, saya diproses dalam rumah tangga, tapi hidup saya sejak kenal Kristus, saya enggak tiap hari mikiri wajah pelakor. Kalau saya tiap kali mikiri wajah pelakor, mungkin saya sudah kena kanker stadium akhir. Tapi karena ketika saya berjumpa dengan Kristus, saya cuma merasakan kasih kebaikan Kristus setiap hari. Membuat saya hidup hari ini di tengah kelemahan saya, justru saya melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Amin. Hidup ini indah saudara, jangan dipikiri terus masalah, masalah, masalah. Tuhan itu sayang buat saudara, justru lewat masalah. Kalau saya enggak dikasih masalah, saya cuma ibu sosialita, matinya enggak jelas. Dari debu kembali debu selamanya. Tapi ketika saya diproses Tuhan, saya hari ini mengerti tujuan hidup saya. Dari seorang ibu yang bodoh, yang enggak bisa apa-apa, yang enggak kerja. Hari ini Tuhan pakai hidup saya jadi hamba Tuhan, membawa banyak pemulihan rumah tangga, orang-orang diberkati. Bukankah ini jauh lebih mulia? Amin. Jadi enggak ada ya ibu-ibu yang datang ke tempat ini, wajahnya kayak kudanil, enggak ada. Kalau kita punya kasih Kristus, hari ini menghidupkan saudara. Saudara hari ini datang, walaupun badainmu besar. Saudara tetap bilang gini, Tuhanku jauh lebih besar. Ketika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Dada. Mau hutang, mau wanita pelakor, mau kanker, dalam tubuhku ada bilur-bilur Yesus berkuasa jauh lebih besar dari semua penyakit. Itu yang harus kita teguhkan iman. Kak, banyak orang hari-hari ini enggak bisa teguh iman. Sementara iblis senang sama orang Kristen yang imannya ketika disodori kanker, disodori keadaan makin buruk. Saudara bilang gini, mati aku. Apes, ya apes beneran. Mati beneran. Hari ini kita lihat, ya saya nanti melanjutkan bagaimana ada seorang yang pernah kesaksian. Saya itu sampai lihat gini, ya ya Tuhan, orang kalau enggak kenal Kristus jadinya apa? Ada seorang yang dulu seorang Bapak. Dia itu punya target kaya. Dia kenal kebenaran, targetnya kaya makin kaya makin kaya. Sampai dia kerja keras banting tulang tanpa Tuhan. Memang apa yang dicapai dia bisa. Sewaktu-waktu dia sudah kaya, dia sudah punya rumah banyak, dia sudah punya usaha yang berhasil. Tapi waktu di puncak keberhasilannya, tiba-tiba dokter menfonis dia kanker stadium 4. Usianya cuma hitungan bulan. Panik, panik. Tidak punya asuransi, rumah satu persatu dijual. Sampai pada akhirnya setelah semuanya habis untuk biaya berobat, dia pulang ke rumah Bapak. Dan waktu dia berkata kesaksian, dia bilang gini, Kalau boleh waktu ditarik mundur, rasanya aku kepingin mengulangi masa laluku. Biar aku tidak kejar kaya-kaya, yang penting aku punya sumber kehidupan Kristus. Itu yang membuat aku tahu, hari ini aku hidup mengalami seperti ini. Karena aku melupakan sumber di atas segala sumber, yaitu Yesus. Makanya kalau hidup tanpa Yesus, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Khususnya yang sudah mulai usianya sudah 60-70 tahun ke atas. Ada banyak orang yang beberapa ibu-ibu yang sudah tua bilang ini, Ibu, kita kalau mati kemana bu? Yuk, saya bukain ayat tadi sempat teringat ayatnya. Tidak tahu mungkin di sini ada yang takut kematian itu seperti apa. Kita lihat saja ayatnya sekilas. Makanya hidup ini harus semangat. Sampai di akhir kehidupan kita, Tuhan sudah jamin. 1 Thessalonica 4, ayat 13-14. Ayat ini sering saya ulang di kotbah saya. Saya cuma bilang ini ibu-ibu, bapak-bapak, yuk semangat sampai di akhir kehidupan saudara. Kita ini cuma pulang. Bukan dari debu menjadi debu selamanya. Tapi debu menjadi anak Allah. Dan kita akan retret akbar nanti. 1 Thessalonica 4, ayat 13-14. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, Bisa ditayangin enggak ya ayat? Bisa. Tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Lihat ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang dunia kalau dengar kata meninggal, semuanya pasti ketakutan. Makanya orang berusaha beli obat, vitamin yang mahal, Supaya mereka tetap bisa tinggal di dunia selamanya. Tapi enggak mungkin itu ya. Mau kaya. Tapi lihat kita yang punya pengharapan, Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, Maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan diapakan, Dibinasakan. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi orang percaya itu nanti dikumpulkan semua. Dan nanti kita ketemu retret akbar di sana. Makanya kita punya Yesus itu sudah lebih dari cukup. Apa sih yang perlu ditakutkan? Hidup Allah ku mencukupkan semuanya. Menurut kekayaan, kemuliaannya, sakit bilur-bilurnya berkuasa. Hari ini engkau punya pasangan yang meninggalkan saudara, percayalah. Ya saya cuma pegang satu janji, Kenapa saya tetap setia sama suami yang enggak setia. Karena saya percaya, Apa yang dipersatukan Tuhan, Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kita buka ayatnya Yohanes 3 ayat 16-17. Saya hanya khotbah cepat ya. Supaya setelah ini saya percaya acaranya pasti padat. Yohanes 3 ayat 16-17. Bagaimana kasih Tuhan menghidupkan kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Bukan untuk menghakimi dunia, Melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Buka tiga hal powerpoint saya. Bagaimana kasih yang menghidupkan? Yang pertama, Kasih Tuhan itu membawa kehidupan yang kekal. Yang kedua, Kasih Tuhan itu tidak menghakimi. Yang ketiga, Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Makanya kalau kita sudah sadar bahwa karena begitu besar, Kasih Allah kepada saudara dan saya, Hari ini kita semua pasti punya jaminan hidup kekal. Tuhan tidak pernah menghakimi, Apakah kalau kita berdosa berulang kali, Kita punya masa lalu. Ya, saya bersyukur dengan kotba-kotba saya. Dua hari yang kemarin lusah, Ada seorang ibu. Dia bilang ini, Ibu, apakah Tuhan itu masih mau terima saya, Bu? Saya adalah salah satu pelakor. Saya pernah merusak rumah tangga orang, Sampai ancur. Dan hari ini saya bertobat, Saya mau meninggalkan hidup saya. Saya bilang, Ibu, Tuhan pasti terima ibu apa adanya, Kalau ibu ancur api. Iya, Bu. Saya bayar harga hari ini. Akibat apa yang saya lakukan, Saya kena penyakit kanker. Ya, jujur banyak orang setelah bayar harga, Baru ingat Kristus. Sama seperti anak yang terhilang. Baru makan dengan ampasnya babi, Ingat Tuhan. Tapi itu pun bukan terlambat. Kalau saudara lihat perumpamaan anak terhilang, Walaupun sudah kelewatan kurang ajarnya, Bapak itu tetap membuka tangannya. Dia tidak pernah buang anaknya, Yang hari ini datang dengan hancur hati, Mengakui pelanggaran kesalahan dosa. Tuhan tetap memberikan anugerah. Amin. Dia tetap beri kehidupan yang kekal, Dan kasih Tuhan itu pasti menyelamatkan. Saudara ngalami apapun keuangan, Pasti Tuhan pulihkan. Tidak mungkin. Rumah tangga, sakit, penyakit, Anak-anak semua. Kalau berbicara kasih Tuhan, Yang begitu besar, Semuanya pasti dibuat indah pada waktunya. Amin. Yuk kita lihat satu persatu, Setelah itu kita selesai. Bagaimana kasih Tuhan membawa kehidupan yang kekal. Yang pertama buka Yohanes 10 ayat 10. Hari ini percayalah Tuhan datang buat saudara dan saya dengan kasihnya. Kenapa? Yang pertama Tuhan itu memberikan kehidupan dengan segala kelimpahannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hari ini kehidupanmu memang minus. Banyak orang berkata, Bu, masa sukar, masa serba sedikit. Hidup saya serba tidak cukup atau serba pas-pasan. Tapi percayalah janji Tuhan. Kalau dia datang supaya saudara punya hidup-hidup dalam kelimpahannya. Saudara percaya, hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Dia pasti memberikan kehidupan dengan kelimpahannya. Seperti saya hari ini kalau dilihat rasanya tidak mungkin ya lewat proses kok bisa jadi hamba Tuhan. Itu sekolah kehidupan saya. Ternyata Tuhan dibalik proses air mata saya bertahun-tahun. Dari satu pintu pasti bunyi buka banyak pintu. Tidak mungkin kalau berkata kelimpahan satu pintu buat saudara hancur itu berarti saudara yang tidak beres. Kalau hidupmu benar, satu pintu yang ditutup oleh Tuhan jelas akan membuka banyak pintu. Saya dibuka banyak pintu apa saudara? Dari satu pintu suami yang selingkuh, Tuhan buka banyak pintu. Pelayanan saya dibuka sama Tuhan. Dari Victoria yang cuma satu di Surabaya, sekarang ada di Jakarta, Bali, Semarang, Malang. Ya, pikir-pikir hidup saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa pakai hidup saya. Ya, nanti ada buku renungan kalau pulang. Saudara jangan buku renungannya dibuat kipas-kipas. Itu saya tulis. Ya, jadi saya sudah hampir 8 tahun tulis buku renungan. Itu betul-betul anugerah. Banyak kesaksian kalau saudara lihat di Youtube ya. Beberapa narapidana itu bertobat hanya lewat buku saya. Makanya nanti pulang dibagi, jangan dibuat kipas-kipas bungkus kacang ya bu. Please, saya tulis loh itu sendiri. Tulis, setiap malam tulis buku renungan. Ya, ibu baca semua itu akan Tuhan sendiri nanti berbicara. Ya, dan yang kedua bagaimana Tuhan membawa kehidupan kekal. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, Tuhan bukan hanya memberikan kehidupan dengan kelimpahan, tapi dia berikan nyawanya. Bayangin saudara, yang paling berharga diberikan buat saudara dan saya. Manusia debu, manusia berdosa, sampah, tapi dia rela memberikan nyawanya. Berarti kita ini berharga enggak? Kita ini spesial enggak di mata Tuhan? Jelas. Makanya kalau nyawa aja diberikan, kira-kira setiap pergumulan saudara, dia punya rencana yang jauh lebih baik enggak? Dari setiap kepergumulan proses hidupmu, jelas. Kalau hidup saya enggak ada proses, saya enggak lihat bagaimana Tuhan buka pelayanan. Hidup saya diubahkan dari yang tadinya istri yang suka nanduk sama suami. Hari ini bisa menjadi seorang istri yang benar-benar bisa setia dan tunduk. Itu satu mujizat. Saudara jangan pikir mujizat itu cuma urusan berkat, mujizat kesembuhan pemulihan. Itu bukan mujizat dihadapan Tuhan. Itu cuma balik telapak tangan. Tapi yang dinamakan mujizat dihadapan Tuhan. Saat hidup kita berubah, berbuah, berdampak. Itu yang membuat Tuhan mujizat. Kenapa? Karena kalau misalnya saya waktu di proses Tuhan dapur api. Tuhan bilang gini, Eli ngampuni suami. Eli ampuni kasihi suami. Saya bilang gini, enggak bisa Tuhan. Enggak bisa. Harga diri jauh lebih penting daripada mengampuni. Kira-kira Tuhan bisa paksa saya? Tuhan bisa paksa saya untuk saya bisa ngampuni? Mengasihi? Enggak. Kita sudah diberi free will. Makanya ketika kita berubah, kita bilang gini, Iya Tuhan aku mau berubah. Aku mau mengasihi tanpa syarat. Aku mau mengampuni tanpa batas waktu. Senyatanya itulah mujizat terbesar di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi tiga hal buka powerpointnya. Kita percaya bahwa hari ini kasih Tuhan itu membawa kehidupan yang kekal. Yang pertama karena dia memberikan kehidupan dalam kelimpahannya. Yang kedua dia sudah berikan nyawanya. Yang ketiga dia sudah membuktikan bahwa dia tangannya berkuasa tidak mengizinkan seorang pun mengambil domba-domba dari tangannya. Berarti hidupmu aman? Aman tidak saudara? Aman. Kalau tidak ada seorang pun berarti hidupmu dijamin aman. Tidak ada bahaya keuangan yang bisa merebut hidup saudara dari tangan Tuhan. Amin. Yang kedua ya satu poin kita selesai. Bagaimana kasih Tuhan tidak menghakimi? Yeheskiel 34 ayat 16. Yeheskiel 34 ayat 16. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan tidak pernah menghakimi dia datang ke dunia cari orang yang sakit. Cari manusia yang berdosa. Makanya kita jangan sok suci. Jangan kalau lihat orang masa lalunya kelam masuk ke gereja. Biasanya ibu-ibu itu yang membuat jadi batu sandungan. Sukanya kusuk-kusuk. Eh, eh, eh. Itu dulu ya ambil suami orang. Huh, munafik, munafik, munafik. Nah itu. Itu menghalangi orang untuk bertobat. Senyatanya Tuhan tidak pernah menghakimi manusia. Dia tahu kita debu, kita banyak kelemahan. Manusia tanpa Tuhan, tidak nempel sama Tuhan. Tidak ada orang kebal dosa. Dan ibu-ibu, jujur kalau saya konseningi ibu-ibu, karena saya sendiri ngalami. Dulu yang saya pikir dosa itu berjinah, mencuri, membunuh. Tapi kalau istri nanduk suami, istri tidak sayang suami. Kalau memang suaminya galak, suaminya pelit, metitit, tidak perlu disayang. Apalagi kalau suami setiap bulan tidak pernah transfer ke rekening istri. Itu saya pikir dulu, itu bukan dosa. Saya cuma bilang gini Tuhan, itu loh dosanya. Jinah, gara-gara dia, hidupku menderita. Tapi senyatanya Tuhan mengingatkan hidup saya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Upah dosa adalah maut, titik. Tidak ada dosa mencuri, dosa korupsi yang 100 juta ke atas, yang 100 juta ke bawah, bukan dosa. Tidak ada, tidak ada. Tapi setiap upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan bilang gini, jangan tunjuk terus suamimu, jina-jina. Tunjuk dirimu, aku tidak izinkan engkau sangkali diri suamimu. Sangkal dirimu Eli, tiap hari jangan sangkal dirinya. Kamu sendiri perlu berubah. Mulai hari ini, kalau suamimu maki-maki kamu, mulutmu jangan bales caci-maki dengan caci-maki. Karena itu perintahku. Kalau hari ini suamimu sudah diampuni, tetap selingkuh. Tetap selingkuh, percayalah engkau tetap harus taat dengan perintahku. Hidup harus saling mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Sama, saya sejak hari itu saya mulai belajar tidak sangkal diri suami saya. Saya belajar menyangkal diri saya setiap hari. Tiap kali saya mau marah, saya ingatkan diri saya, sabar. Namanya daging dicubit pasti teriak. Tapi kalau Tuhan mulai ingatkan dalam hidup saya untuk berhenti marah, pasti. Saya mulai taruh rem di dalam hati saya dan mulut saya untuk saya berkata yang benar. Yang hilang akan dicari, tersesat akan dibawa pulang, luka akan dibalut. Jadi hari ini Tuhan itu datang buat hidup saudara tidak menghakimi. Siapapun kita punya masa lalu, yang penting hari ini izinkan engkau dibentuk. Menjadi bejana yang setiap hari diperbaharui dari hari ke hari. Gagal tetap hari ini bangkit. Jadi percaya Tuhan tidak menghakimi yang hilang dicari, tersesat dibawa pulang. Kita juga sebagai anak Tuhan punya kacamata yang sama. Kalau ada orang yang masa lalunya kelam, jangan dikucilkan. Bawa mereka untuk kenal Yesus. Bawa mereka melalui perhatian kasih. Baik suami-suami yang sudah hari ini jatuh dalam dosa, jina selingkuh. Jangan dicerai. Yang sudah penjudi berat. Mungkin suamimu males. Suamimu punya karakter yang luar biasa. Saya sering nyebut suami-suami, saya bilang sama jemaat saya. Jangan bilang suami brengsek. Suami limited edition. Kalau brengsek, nanti brengsek terus. Katakan ini suami limited edition. Tidak ada duanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Justru lewat suami limited edition, buat saya juga jadi istri yang limited edition. Jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya jangan marah. Yang terakhir, kasih Tuhan menyelamatkan. Yeheskiel 3.4 ayat 15 dan 17. Setelah itu kita selesai. Yeheskiel 3.4 ayat 15 dan 17. Yuk kita baca sama-sama. Aku sendiri, lihat ya. Jadi hari ini Tuhan sendiri itu sedang menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, 17. Dan hai kamu domba-dombaku. Begitilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim diantara domba dengan domba. Dan diantara domba jantan dengan kambing jantan. Ya. Ayat 16B tadi sudah kita baca. Bagaimana aku akan menggembalakan mereka. Sebagaimana seharusnya. Buka tiga powerpoint saya. Hari ini kasih Tuhan itu menyelamatkan. Yang pertama. Tuhan membaringkan saudara dan saya di padang rumput. Jangan marah sama Tuhan. Kalau sampai hari ini pasangan mertua ipar didoakan. Makin tidak berubah. Makin galak. Percayalah. Semuanya pasti tujuan Tuhan itu baik. Saya dulu berdoa buat suami saya. Bukannya berubah menjadi baik. Makin parah. Tuhan cuma ingatkan saya gini. Eli. Percayalah. Kalau suamimu makin galak. Harapanku atas hidupmu. Kamu makin sabar. Dengan makin galaknya suamimu. Jangan kepancing emosi. Sehingga yang tadinya engkau jadi sabar. Ikut-ikut galak. Lah apa bedanya. Tapi dengan makin galaknya suamimu. Aku berharap engkau makin sabar. Karena harapanku. Jangan pernah kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatannya dengan kebaikan. Kalau suamimu galak. Ya kamu sabar. Galak lagi. Suabar. Galak lagi. Suabar. Tapi sabarnya. Jangan pegang racun. Minum kopinya. Mau dikasih racun. Ya. Ibu-ibu sabarnya. Sambil ngelus dada. Biasanya ibu-ibu gini. Nah itu enggak boleh. Sabarnya ada di dalam kasih Kristus. Akan berbeda. Kalau dunia bilang sabar. Tapi kalau buat saudara hari ini menjadi anak Tuhan. Sadar dalam hidupmu ada kasih Kristus. Kuala. Katakan sabar. Puji Tuhan. Haleluya. Suami yang terbaik dalam hidupku. Aku bersyukur. Punya suami tidak ada duanya. Mulai sekarang praktek. Jangan terus. Kalau sudah tambah galak. Ibu-ibu ikut galak juga loh. Berarti saudara akhirnya kalah dengan kejahatannya. Lah Tuhan bilang gini. Galakkan terus. Galaknya sama baikmu. Lah kalau suaminya galak-galak terus. Ibu malah kalah. Bukannya kebaikan ibu. Mengalahkan kejahatan suami. Malah ibu timbul jadi preman. Ada banyak ibu-ibu yang akibatnya sabar. Tidak melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Sabarnya tiba-tiba muncul jadi preman. Bu Eli. Habis kesabaran saya. Diam puni terus Bu Eli. Makin cerewet. Makin males. Tidak mau kerja. Minta makan enak-enak. Ya makan sendiri sana. Kita hari ini percaya. Ada banyak ibu-ibu yang saya sudah ajarin. Makin sabar, makin sabar. Dan mereka berkata. Iya bu. Tuhan tidak pernah berhutang atas ceripaya saya. Waktu saya nabur benih sabar bu. Makan dibuang bu. Makanannya di lantai bu. Saya tetap sabar. Eh Tuhan gantikan lu bu. Semua ceripaya saya. Apa yang saya tabur ternyata bu. Saya diganti dengan berkat yang besar. Iya memang. Orang yang siap berjalan maju dengan percucuran air mata. Pasti pulangnya dengan sorak-sorak. Tidak ada kalau saudara nabur benih kebenaran. Pulangnya bonyok semua. Tidak ada saudara. Tapi kalau saudara berubah jadi preman yang galak. Nah itu yang membuat ibu-ibu bonyok. Tapi waktu kita belajar panjang sabar. Pasti upah kesabaran. Sabar itu emas loh ibu-ibu. Katakan sabar itu emas. Ya. Makin sabar makin banyak emas yang saudara nikmati. Amin. Ibu-ibu mau pulang dari tempat ini sabar. Sabar yang tadinya preman, galak, nanduk, nanduk. Sekarang jadi nunduk. Ige. Istri bodoh. Masak dari dulu. Tidak enak-enak. Ige. Belajar, belajar. Buat Tuhan. Tidak usah bingung. Bu nanti jadi keset tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa kesetnya surga. Tenang saja. Siapa yang siap direndahkan akan diangkat Tuhan menjadi orang yang tinggi. Amin. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat tidak ada satu tangan yang bisa merendahkan. Buka YSKL 3.4.15.17. Bagaimana saudara dituntun berbaring. Aku akan mengembalakan. Nah tiga hal. Yang kedua Tuhan mengembalakan kita seharusnya diarahkan. Saudara percaya dengan kehidupan yang serba sulit. Itu kita diarahkan supaya kehidupanmu tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Yang ketiga Tuhan akan menjadi hakim di antara kita. Jangan takut. Siapa yang lagi direka-rekakan yang jahat. Baik tetangga, mertua. Mungkin wanita. Mungkin orang yang jahat sama saudara. Tetaplah membalas dengan kebaikan. Tuhan tetap hakim yang adil. Rekaan yang jahat akan dirubah menjadi rekaan yang baik. Tapi siapa yang menabur kejahatan akan makan buahnya. Dia sendiri nanti yang akan ngalami celaka. Saya sudah selesai. Yuk pemain musik boleh maju ke depan. Kita percaya hari ini saudara pulang dengan tiga hal. Kasih yang menghidupkan. Saudara percaya bahwa kasih yang menghidupkan itu akan membuat saudara hari ini pulang tidak penuh ketakutan. Karena Tuhan itu sendiri yang berjanji. Apa saudara? Tiga hal. Ayo ibu-ibu yang ingat nanti dikasih hadiah sama panitia. Tiga hal apa? Kasih yang menghidupkan. Kasih Tuhan membawa apa? Kehidupan kekal. Yang kedua. Yang ketiga. Kasih Tuhan. Ya terima kasih ibu-ibu semua nanti dapat hadiah. Ya. Yuk pemain musik sudah. Yuk kita mau nyanyi. Ibu-ibu boleh bangkit berdiri. Saya tadi cari ayat satu yang berkara hakim. Sebentar kalau saya ketemu saya bacakan aja. Saudara hari ini tidak usah takut. Kalau saudara sedang direkakan orang jahat. Tetap syukuri bahwa kehidupan saudara pasti akan melihat kehidupan yang luar biasa. Saya cari kok ayatnya tidak ketemu ya. Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Hidupku mengenapi firmanmu. Yuk kita percaya tahun ini tahun 2024. Amsa 13 R21 saya baca dulu. Orang berdosa dikejar oleh malapetakah. Tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Amin. Saudara kalau direkakan orang yang jahat tenang aja. Tidak usah dibalas. Tanpa dibalas dia dikejar malapetakah. Tapi firman Tuhan berkata waktu hidupmu mengampuni, mengasih. Saudara dikejar kebahagiaan sampai anak cucu. Amin. Saudara tundukkan kepala. Saudara tidak perlu lihat kanan kiri. Ini tahun 2024. Saudara tidak perlu lihat ke belakang yang sudah terjadi. Mungkin kalau saudara lihat ke belakang tahun 2023. Ada banyak air mata. Ada banyak kerugian. Ada banyak kehilangan. Ada banyak rasa sakit. Tapi Tuhan berkata hari ini. Jangan takut. Engkau berjalan dengan kasihku yang menghidupkan. Engkau pasti melihat kehidupan. Engkau pasti melihat bagaimana aku tidak pernah menghakimi setiap masa lalumu. Hari ini berjalan bersama Tuhan. Jadilah orang benar yang selalu dikejar kebahagiaan. Jangan pernah hanya karena orang jahat tidak berubah. Hidupmu mengubah. Engkau mengalami malapetakah. Dan hari ini Tuhan berjanji. Aku pasti akan menyelamatkan rumah tangga. Keuangan. Usaha. Kesehatan. Masa depan. Anak-anak. Aku pasti berjanji. Terima kasih Bapak buat firmanmu hari ini. Biar setiap kehidupan kami yang datang ke tempat ini. Yang tadinya hidup kami belum berubah. Kami berjanji kami mau hidup menggenapi firmanmu. Kami tidak mau hidup menyimpang dari firmanmu Tuhan. Karena kami sadar begitu besar kasih Allah kepada manusia. Engkau sudah memberikan nyawamu Tuhan. Atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah sore ini malam ini. Kami memberikan kehidupan kami. Buat engkau pakai Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau memberikan hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami. Supaya lewat kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang datang ke tempat ini. Setiap pergumulan kami Tuhan sudah ubahkan. Berkati setiap pengurus pengerja di tempat pede ini Tuhan. Engkau pakai hidup mereka lebih hari lebih indah. Yang sudah melayani sore ini juga Tuhan. Ceripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!